kembali lagi di episode 10 di X-men X-men menjawab versi ramadhan berkah ramadhan amin ya Allah amin akhirnya hari ke 10 bulan ramadhan ya iya baju saya, baju kita masih sama ya masih sama karena kita masih suci dan masih ada kotor dan suci seperti episode kemarin nah di episode 10 ini kita bakal menjawab seperti biasa pertanyaan-pertanyaan dari social media karena kemarin ada yang bertanya lagi apa tuh? yaitu dari kyyun0787 ini kayak sarah 880 atau 0.008 hehehe dari kyyun nih di tiktok itu dia bertanya soal formula yang diajarkan di konten tiktok kemarin itu kan kontennya itu jadi sumnya secara auto kalau filter gitu oke nah sekarang dia nanya itu kan total gimana kalau average min average min sama max average min sama max oke jadi mencari data yang terfilter aja bisa 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 oke langsung masuk ke langsung masuk ke ya disini ada contoh nih jadi maksud dari pertanyaan itu adalah misalkan data ini kan sudah aktif filter ya ketika data ini di filter misalkan DKI Jakarta aja oke nah sebelumnya kan total poinnya 96.53 ketika ini di filter jadi DKI Jakarta aja oke nah maka total poinnya akan berubah jadi 12 jadi hanya mentotal data yang terlihat aja nah yang ditanyakan adalah apakah bisa mencari nilai rata-ratanya dan maksimalnya juga ya maksimalnya juga gitu dari data yang terfilter bisa jawabannya bisa ini kita tampilkan terlebih dahulu untuk menghitung itu teman-teman bisa pakai formula agregat gitu agregat apa jadi formula agregat itu formula yang kita gunakan untuk mencari nilai bisa sum bisa fix max min tapi dengan kondisi tertentu mas Mino kondisinya dalam artian kita bisa mengabaikan error atau kita bisa mengabaikan baris yang terhiden atau terfilter seperti itu caranya langsung aja kita praktekkan untuk yang pertama average terlebih dahulu rumusnya adalah sama dengan AGG nah agregat ya setelah muncul ini teman-teman tinggal ketik melanjutkan aja atau bisa langsung klik tab untuk diketikan sama Excel ya agregat kemudian apa yang ingin kita cari berhubung kita pertama ini akan mencari nilai rata-ratanya berarti kodenya berapa yang disini 1 kita tulis angka 1 aja 1 kemudian kita koma optionnya nah di option ini teman-teman bisa baca nih ada banyak option untuk formula agregat jadi untuk yang 0 ini ignore nested subtotal jadi kita bisa mengabaikan nilai subtotal dan nilai agregat oke untuk yang 1 ignore atau mengabaikan hidden rows hidden rows ini baris yang hilang dari filter gitu ya itu juga bisa mengabaikan hidden rows kemudian subtotal sama agregat kalau untuk yang kedua mengabaikan nilai error kemudian subtotal sama agregat juga yang ketiga mengabaikan hidden rows nilai error subtotal dan agregat ini paling lengkap ya kalau untuk yang nomor 4 ignore nothing atau tidak mengabaikan apapun kemudian kalau 5 ya mengabaikan hidden rows aja 6 mengabaikan error satu aja nah karena pertanyaannya terkait filter jadi kita fokus ke tulisan hidden rows aja jadi kita bisa menggunakan option yang nomor 1 option 3 option 4 eh option 5 sorry jadi 1 3 dan option 5 itu oke ini juga bisa option 7 bebas mau pakai yang mana kita contohkan pakai yang option 1 aja 1 ya kemudian kita koma nah sintaks berikutnya adalah array atau kumpulan dari cell yang akan kita cari nilainya berarti kita pilih yang productivity ini ya karena kita akan menghitung rata-rata dari productivity setelah di blok udah formulanya udah gini aja selesai kita kurung tutup dan kita enter aja nah jadi rata-ratanya di angka 4,60 ketika kita filter misalkan disini kan ada ini kota ya ini harusnya provinsi gak apa-apa kita filter untuk daerah misalkan jawa barat aja gitu dan kita oke nah maka average dan total pointnya akan berubah otomatis terus dengan average nya jadi 2,77 bener gak? nah untuk cara ngeceknya temen-temen tinggal blok aja data yang terfilter tinggal di pilih dilihat yang bagian sini temen-temen disini ada average ada count ada sum apakah sama average nya 2,8 sama ya ini bedanya cuma dibuletin lagi seperti itu kita praktekkan ke contoh berikutnya kalau tadi mencari nilai rata-rata udah sekarang kita cari nilai maksimalnya ya pakai apa? pakai agregat lagi sama dengan agg tab oke untuk nilai max berarti kita pakai function 6 yang nomor 4 jadi bisa diketik 4 koma option nya tadi kita udah coba yang satu ya sekarang kita coba yang hidden row saja nomor 5 5 koma array nya kita sorot bagian yang ingin kita cari nilainya kurung tutup nah ini dan enter aja maka ketika ini di filter misalkan DKI Jakarta nah maka disini akan otomatis berubah gitu kaki gampang ya sama berarti nanti kan dia juga nanyain nih berarti coba NP coba sobat coba yang mint dengan formula yang sama kalau misalkan berhasil komen di bawah ok? betul sekali ok mungkin sekian dulu untuk episode kali ini untuk satu pertanyaan dan semoga formula yang tadi diajarkan oleh mas Imam bisa membantu pekerjaan sobat yang bertanya maupun sobat-sobat yang membutuhkan iya betul ok mungkin sampai sini dulu episode 10 kali ini karena kita pengen buka puasa ya iya karena buka puasa di hari 10 itu sangat luar biasa pakai apa gitu? adik hehehe ok sekian ngeblank gue mau buka pakai apa ya hehehe ok sekian episode kali ini sampai ketemu di episode selanjutnya jangan lupa like, comment, subscribe atau kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanya di kolom chat atau di semua sosial media kita dan jangan lupa kita ada juga webinar dari level dasar sampai dengan level advance atau VBA gitu jadi teman-teman misalkan mau ikut webinar tinggal disesuaikan levelnya teman-teman bisa langsung kontak admin kita link ada di diskus link ada di sini link ada di sini atau muncul tulisan di sini mantap kan? ya canggih editornya hehehe ok cukup sekian episode kali ini terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya komunitas Excel Indonesia BXLN with Excel with Excel with Excel